Menjadi sukses bukan dilihat dari mana kita berasal, tetapi bagaimana kita menjalani proses yang dilalui. Halo bose, ketemu lagi di channel cerita tani. Terlatih menjadi petani sejak kecil, Hafid melanjutkan hidupnya menjadi seorang petani. Bahkan ia mendalami ilmu dalam bertaninya sampai menjadi sarjana. Seperti apa cerita selengkapnya? Halo bose, ketemu lagi di channel cerita tani. Kali ini kita sedang berada di lahan kentang. Teman-teman bisa lihat ke belakang ya, ini semua kentang semua. Dan tepatnya kita berada di lereng pegunungan Gunung Selamet. Tepatnya ada di Dusun Sawangan, Desa Sikedong, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mas Hafid, mungkin Mas Hafid bisa cerita nih pengalaman Mas Hafid. Kenapa anak muda seperti Mas Hafid ini memilih menjadi petani seperti itu Mas? Sebenarnya sih dari dulu udah kenal dunia perkenangan istilahnya. Dari kecil lah, dari semenjak SD udah kenal. Cuma kan sekolah, kita pengennya kerja relaksinya. Kerja, pengen di kantor nggak kotor. Jadi memang kuliah. Tapi setelah kuliah, ternyata petani itu lebih menguntungkan. Apalagi petani kentang, kalau kita lebih hasil itu bahkan bisa, 100%. Mas Hafid itu backgroundnya sebetulnya itu di pertanian ya, itu sekolah dulu, kuliah, atau langsung nih jadi petani atau gimana Mas Hafid? Background awal di ruang dua ya emang, kita udah petani kentang diri. Masuk kentang sejarahnya, kesini kan tahun 90-an. Terus karena emang rasa penasaran, petani yang baik dan benar gimana sih? Akhirnya saya juga, Alhamdulillah S1, pertanian. Di sini istilahnya kalau orang-orang kan, kita tahu materi Mas Jakobun. Tapi kalau petani kan sudah tahu seluk-beluknya pertani, tapi kan mereka nggak tahu efisiensi. Cara perawatan yang baik, terus bahkan mohon maaf untuk petani sekarang itu nggak ngerti yang kebanyakan. Mana sih yang sistemik, mana yang kontak itu belum ngerti. Malah di sini kan yang saya sesal ya kurang banget, mulsa. Padahal pemakan mulsa itu pengendalian hama bagus. Pitoktara nggak nyerang kan, kayak blis ini. Ya banyak lah pokoknya bisa menghambat lah. Yang sekarang kata kemarin diobrolin kan, pitoktara itu dari bawah dulu, dari percikan air. Tapi kalau kita pemakan mulsa, itu kan mengurangi. Tapi kan di sini nggak ada Mas Jakob, lihat kan masih sedikit banget yang pemakan mulsa. Kenyataannya pitoktara kayak gini, keserang banget. Nah itu yang Mas Abid rasakan, pernah nggak mengalami naik turun, atau kalau ketika naik, atau ketika turun itu seperti apa Mas? Dari cara budidaya dulu Mas Adi. Budidayanya sih, kalau budidaya pertama ya, awal saya budidaya. Saya kan berarti fokus itu sekitar 2 tahunan lah, 2 tahun fokus banget di kentang. Jadi pas awalan, saya pernah Mas gagal. Gimana tuh ceritanya Mas? Mas ceritanya pas ningkah, baru ningkah, itu gagal. Ya nggak apa-apa, teknik mati itu gagalnya. Kenapa sih saya gagal? Terpelajarin lagi, apa dari tanah, dari ini. Ketemulah pas saya gagal itu, emang perencanaannya Mas, kurang matang. Perencanaan kurang matang, nggak lihat bulan. Ngelihat bulan, nggak dengerin orang tua juga. Orang tua kan udah tahu, bulan ini, bulan ini, nggak dengerin. Itu gagal, terus pas kedua, tahun pertama, tapi semester kedua yang hitungnya. Itu saya hasil 33% Mas, Alhamdulillah. Jadi meningkat di penanaman kedua? Semester kedua, tahun 2022 berarti. Tapi di semester, hitungnya semester aja bulan kemarin, saya gagal Mas. Gagalnya itu habis berapa Mas itu, kalau kentang kayak gini? Kayak kentang, saya bibitnya aja itu kemarin di Bandung 40 juta. Dibilang Ruki nggak, saya masih dapat sekitar 60 jutaan. Masih ada, tapi cukup lah buat nutup istilahnya. Ini dapat berapa banyak sih 40 juta bibit itu? Berapa ton gitu bibitnya? 40, 1 ton. 1 ton. Itu mengasar berapa? Mungkinnya sekitar 2 heitaran, 2 heitar sampai 3. Karena kan kemarin di Bandung saya ambil bibit ukuran S, granola L. Terus, itu Mas inovasi lagi. Terus saya ketemu sama teman dari Dieng. Punya bibit dari situ, saya ambil sekitar 4 kintang lang. Itu hasilnya hampir 200%. 200% itu Alhamdulillah 200% bibit yang beli 7 juta, tanamin ke petani, saya yang nggak nanam sendiri, itu dapat 20 juta. 20 juta terus, dari 7 juta dapat 20 juta. Itu kita, itu belum hitung bibit loh Mas. Kita kan dapat bibit lagi. Oh iya, dari? Dari itu dah dibit lagi ya. Sekarang udah masa tanam lagi. Kan tegih hitung sekitar, kalau nggak 200%nya, 150%. Itu hasilnya. Itu hasilnya segitu, tetap. Terus ini Mas, berarti kalau musim tanam di sini itu dalam setahun, bisa berapa kali tanam yang efektif dan ideal menurut Mas Hafid di sini? Kalau saya, saya pribadi itu dua kali. Antara musim bulan 9 sampai 11, terus bulan 5 lah sekarang sampai 6. Oke, 4-5-6. Tapi ini karena emang kemarin kan sempat ada isu itu yang namanya apa ya? Gelombang manas. Ya sekarang harusnya nggak keserang fitoktara, tapi kenyataannya kan seluruh Indonesia keserang. Karena mungkin gelombang manas itu. Biasanya tahun-tahun kemarinnya Alhamdulillah nggak. Kalau kendala budidaya dulu ya Mas, kendala budidaya yang paling susah alami itu apa sebetulnya? Kalau saya pribadi, laifosarium. Saya belum memenuhkan formulanya. Kalau fitoktara, Alhamdulillah, udahlah masih bisa terkendali. Tapi laifosarium sementara ini masih pakai jemur kan? Dikoderma, itu agak mending. Tapi sama dolomit, itu agak mending. Tapi tetap keserang, Mas. Tapi kan tergantung, kita tuh kalau di laifosarium kan lihat. Emang dari bibit, dari tanah, atau bakteri gitu kan. Maksudnya aspeknya banyak. Aspeknya itu banyak. Kemarin, kalau kemarin keserang sekitar berapa ya? Tapi masih Alhamdulillah masih untung. Sekitar usia 80. Berarti kan bukan dari bibit, tapi emang dari bakteri. Dari bakteri, dari tanahnya. Berarti kan kita harus, media tanam itu harus kita pikirkan. Ya pesan juga untuk petani muda sekareng itu, jangan cuma memikirkan gimana sih produk seginya bagus. Kita tuh harus memikirkan, mempertahankan meja tanam. Penggunaan. Media tanam untuk penggunaan apa tuh? Ya maksudnya, kita kan jujur-juranya aja ya. Kita over di kimia. Harusnya kita mengurangi lah. Kayak tadi bakteri, tukoderma misalnya. Kayak sarang burung yang kemarin diaplikasiin lahan. Sebelah Mas Yaakob ya sendirilah. Kita bisa maksimal setelah kita pemakaian asam amin. Mino, bakteri, terus dolomitnya kita perbanyak. Alhamdulillah, yang lain keseram pitoktora kan saya enggak. Tanamannya enggak stres, lebih kuat. Penanganannya juga lebih gampang lah istilahnya. Kalau hembatan sekarang di sini, Leuphosarium Mas. Berarti kan kadar pH juga enggak standar, bakteri sudah terlalu banyak, kayak gitu. Makanya kita memikirkan tuh bagaimana biar tanah bisa steril lagi. Oke Mas, tadi bicara soal budaya kendala dan lain-lain ya Pak. Nah sebetulnya yang Mas Api kelola lahan di sini itu berapa hektar sih Mas? Jumlahnya itu semua untuk lahan kendang yang gini-gini. Kalau saya sih enggak tahu realnya berapa hektar ya. Cuma itu saya kalau yang terkelola saya sendiri itu ada sekitar 4 titik. 4 titik itu kebutuhan bedihnya berapa? Kebutuhan bedihnya 2 gintal, 2 gintal ya sekitar, kalau saya sendiri ya sekitar 1 ton lah untuk saya sendiri. 1 ton. Itu 1 kali tanam? 1 kali tanam. Tapi kan saya sistemnya saya juga kerja sama-sama petani. Misalkan ada yang butuh bibit, saya adain sampai pupuknya juga saya, yuh istilahnya kalau ada petani muda, kalau yang kita jalan bareng ya gitu. Ya ada berapa kemarin pas musim kemarin, masa tanam kemarin saya berarti ada 9 orang. Kalau ini berarti sekitar ada 5 orang yang udah masuk, tapi ada 1 proyek yang enggak gede lagi. 1 orang, itu 1 ton. Kalau yang lain kan biasanya petani yang udah istilahnya udah sepuh, udah gitu kerja sama itu enggak turun. Kalau saya sekarang turun tangan sendiri, saya cek gimana gitu. Jadi saya juga belajar sama beliau-beliau yang udah mateng. Terus pengenalan penyakit juga sama beliau, oh ini ibu kayak gini, kayak gini. Ya oke mas, tadi soal lahan ya, luasan dan lain-lain. Untuk penjualan mas sekarang, nah ini penjualan yang mas Hafid lakukan ini, dijual kemana dan gimana sistem distribusinya? Kalau saya kan sebenarnya, saya dari bibitnya udah pengadaan dari saya pribadi. Saya juga ada kios kecil-kecilan di kios pertanian gitu. Saya pengadaan pupuk juga. Mereka kan ambil pupuk dari saya, terus bibit dari saya nanti juga, saya juga ikut ratif masalah mas. Saya juga ada sebagian yang kirim ke Kroya gitu. Ya tergantung permintaan, ada yang minta dari mana gitu. Ya tadi mas Yaakub liatkan dari Kroya juga ada permintaan. Terus, sebenarnya dari sini sih masuknya kebanyakan ke Jakarta mas. Ke Jakarta? Ke Jakarta rantainya. Berarti itu dikirim jenengan langsung atau ada pengirimnya? Ada pengirimnya langsung. Kita lebih enak main di sini aja. Cilainya kalau kita main di rantai pemasaran kayak gitu, itu nanti kita enggak cover. Di sini enggak cover, enggak maksimal gitu. Juga belum, kalau yang udah gede di sini kan udah punya, misalnya anak buahnya banyak. Kalau kita kan masih merintis, jadi ya masih kecek sendiri, belum percaya juga sama orang lain. Misalnya kalau yang lain kan, maksudnya setiap pertanyaan itu materinya beda mas. Kalau kita dikasih ke yang lain kan belum berani. Belum ada yang ikut saya 100% juga gitu. Mas Repit, punya targetan enggak? Untuk produksi kentang itu per pohon, dia harus berapa? Atau idealnya berapa sih? Atau dalam luasan itu harus berapa gitu loh mas, yang pernah dilakukan mas. Ya sebenarnya sih, itu pertanyaan yang udah umum lah ya. Sudapat tani harus punya target. Kalau saya pribadi targetnya biasanya itu 1-10. 1 kilo bibit 10 kilo hasilnya. Pokoknya perjuangan enggak mengkhianati hasil. Ya betul. Yang saya udah sih paling maksimal itu 1-125 itu pernah. 1-125 itu bibit dari Banyu ukuran S. Satu itu apa tadi? Satu kilo kentang, satu kilo bibit, 25 kilo hasil. Itu pernah. Tapi itu tergantung juga, biasanya kalau ada kemarau yang kemarau benar-benar kemarau mas. Kemarau ini sampai 3 bulan, terus kita nemu bulan 10 hujannya bagus, cuaca bagus. Itu bisa segitu. Kalau sekarang sulit banget mas. Istilahnya 1-10 aja udah jagoannya gitu sekarang. Sama ini mas Hafid, kalau boleh tahu untuk di kawasan mas Hafid sendiri, di kawasan desa ini ya, itu sebetulnya mayoritasnya itu dia petani kentang kah? Atau macam-macam gitu mas. Beneran sih disini 100% fokus pada kentang. Istilahnya kayak bawang daun, kupis itu cuma buat, apa ya? Ya kalau misalnya habis kentang aja, pokoknya fokusnya kentang. Oke mas Hafid, ini paling terakhir mas. Kesan-kesan untuk petani milenial, atau petani muda dimanapun yang ada berada ya, gimana kesannya untuk kentang khususnya? Kalau pesan saya pribadi untuk petani, jangan malu jadi petani mas. Petani itu keren mas. Kalau nggak ada petani, nggak ada yang bisa makan. Iya kan? Pesannya. Kalau kesannya sih senang mas jadi petani. Pagi ngecek kentang, kentangnya bagus. Kalau kenaan yang rusak pun itu tetap masih ayuh nanam lagi. Itu kesannya. Masih tetap semangat. Intinya kalau yang masih kuliah di bidang pertanian, saya pesen jangan sampai lari dari pertanian. Istilahnya masuk ke bank, masuk apa, harus ke pertanian lagi. Indonesia itu betul petani mudah, butuh petani milenial, butuh inovasi baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!